Ada beberapa orang yang datang dan pergi dari balai seratus ramuan Saat berjalan masuk, Guru Woyun melihat Penatua Yu yang sedang mengistirahatkan matanya di aula utama Seolah-olah dia telah mendeteksi kehadirannya, Penatua Yu perlahan membuka matanya dan tersenyum Kamu sudah datang? Ya, aku disini, sadar akan orang lain di dalam balai seratus ramuan Guru Woyun mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi Mari kita pergi ke salah satu aula dalam untuk berbicara, ada juga seseorang yang ingin bertemu denganmu Baik, Guru Woyun tidak punya waktu untuk berkunjung lagi sejak meninggalkan balai seratus ramuan terakhir kali Kali ini dia datang untuk mencari tempat tinggal, dan yang paling penting karena dia punya perintah penting untuk dikirim Ini adalah langkah pertama dia naik ke tampuk kekuasaan Di aula dalam yang elegan, angin sepoi-sepoi lewat, mengguncang layar jendela putih salju Guru Woyun baru saja masuk ketika dia melihat seorang pria berdiri dengan punggung menghadapnya Dia mengenakan pakaian bersulam mewah dan memancarkan aura yang menakjubkan Anda bisa membayangkan besarnya kekuatannya ketika hanya dengan melihat punggungnya saja bisa memancarkan tekanan yang begitu besar Tuan muda, aku telah membawa orang yang kamu inginkan Guru Woyun mengerutkan kening dengan ringan Apakah pria ini adalah kekuatan di balik balai seratus ramuan? Sebenarnya orang-orang dari negara Azur Dragon hanya tahu bahwa ada pendukung kuat di belakang balai seratus ramuan Siapapun yang menyinggung kekuatan di belakang balai seratus ramuan akan menghilang secara misterius keesokan harinya Namun tidak ada satu jiwapun yang tahu siapa kekuatan itu Dan itu dianggap sebagai misteri bagi mereka Jadi pada saat pria itu berbalik, kejutan melintas di mata Guru Woyun Anggun, lembut, kata-kata ini sangat cocok untuknya Ketika dia tersenyum, seolah-olah angin sepoi-sepoi sedang lewat Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui Itu membuat Guru Woyun ingin lebih dekat dengannya Kamu Guru Woyun, Putri Gutian Bagus, kamu benar-benar memiliki kekuatan karakter Gutian Orang-orang yang menghinamu dan memperlakukanmu sebagai orang yang tidak berguna benar-benar anjing buta Pria itu melihat bayangan Gutian pada gadis muda di depannya Dan kesannya terhadapnya meningkat beberapa poin Guru Woyun terkejut Kamu kenal ayahku Memang, ayahmu dan aku adalah kenalan lama Sangat disayangkan bahwa kejeniusannya hilang pada usia muda Itu bisa dihitung sebagai salah satu kerugian terbesar di daratan ini Setidaknya orang itu cukup baik Setelah menghasilkan seorang putra yang diterima sebagai murid oleh Sekteroh Dengan seorang putri yang luar biasa sepertimu Jika dia bisa melihatmu sekarang Aku yakin dia akan lega Pria itu menghela nafas Mendengarkan kata-katanya Hati Guru Woyun bergetar Patuagu tidak mengungkapkan keberadaan kakak laki-lakinya dari awal hingga akhir Setidaknya dia akhirnya tahu di mana dia berakhir sekarang Sekteroh Dia bertanya-tanya seperti apa kekuatan Sekteroh itu Kamu pemilik balai seratus ramuan Dia mengangkat matanya sedikit Menatap pria di depannya Pria itu terkekeh Iya, aku adalah pemilik dari balai seratus ramuan ini Namaku Dong Fang Saus Tetapi karena aku berteman lama dengan orang tuamu Kamu dapat memanggilku paman jika kamu tidak keberatan Aku tahu sedikit tentang apa yang terjadi pada orang tuamu Tetapi sekarang bukan waktu yang tepat bagimu untuk mengetahuinya Baru sekarang Guru Woyun akhirnya mengerti bagaimana dia mendapatkan balai seratus ramuan dengan begitu mudah Dia hanya ingin mencobanya dan tidak terlalu berharap untuk sukses Siapa yang tahu bahwa semuanya akan berjalan begitu lancar Jadi itu karena pria di belakang layar ini Dia bahkan berpikir bahwa dia baru saja mendapat keberuntungan yang sangat baik Guru Woyun tersenyum mengejek diri sendiri Tuan Muda Dong Fang Aku pikir aku telah memenangkan balai seratus ramuan melalui kahlian ku sendiri Sekarang aku melihat bahwa itu tidak benar Itu hanya salah satu alasan mengapa kamu memenangkan balai seratus ramuan Alasan lain adalah bahwa kamu sangat mampu Pria itu tersenyum dan mengusap kepala Guru Woyun Matanya penuh kasih sayang saat dia berkata Aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidupmu di keluarga Gu Bahwa kamu, seorang gadis berusia 15 tahun yang sangat normal akan benar-benar menjadi dewasa dan dingin Itu menyakitkan hatiku sebagai teman dekat orang tuamu Dong Fang Saus menghela nafas tak berdaya Tetapi sudut bibirnya menahan senyum Penatua Yu menyaksikan semua ini dari samping Merasa sedih untuk tuan mudanya Dia tahu bahwa tuan muda sudah lama ingin bertemu Guru Woyun Tetapi dia tidak ingin membahayakannya dengan menghubungkannya dengan keluarga Dong Fang Jadi dia selalu menghindari pertermuan dengannya Bahkan ketika mereka akhirnya bertemu Dia tidak bisa mengakuinya sebagai keponakannya Dan ini Tiba-tiba Dong Fang Saus merasakan aura ganas yang kejam dari belakang Guru Woyun Dia berbalik untuk melihat pria berambut perak yang berdiri di belakangnya Dan saat bertemu dengan pupil merah darah itu Hatinya bergetar Berapa banyak orang yang harus Anda bunuh untuk mendapatkan mata yang tak berperasaan dan haus darah seperti itu Kemarahan yang keluar dari tubuhnya membuat tubuh Dong Fang Saus menegang Oh, maksudmu dia Guru Woyun melirik Kian Beye Aku mengambilnya dari luar Sudut mulut Dong Fang Saus berkedut Apakah dia berpikir bahwa orang ini seperti kucing atau anjing liar Bahwa Anda bisa mengambilnya dari jalan Juga, baru saja Dong Fang Saus telah mengalami betapa cepatnya seseorang dapat mengubah ekspresi mereka Pada saat Guru Woyun berbalik Pria yang menatapnya dengan sedih segera beralih ke ekspresi sedih Melihat ekspresi itu Seolah-olah seseorang telah menggertaknya Tuan muda Dong Fang Tentu kamu tidak keberatan mengatur dua kamar untuk kami Kata-kata Guru Woyun membuat Dong Fang Saus sadar kembali Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum Mulai sekarang kamu adalah pemilik dari Balai Seratus Ramuan Tempat ini adalah wilayahmu Jika kamu ingin mengatur kamar maka kamu bisa melakukannya sendiri Aku datang ke negara Azure Dragon kali ini Karena aku mendengar bahwa kamu akan keluar dari formasi roh surgawi hari ini Aku akan pergi setelah dua hari lagi Tetapi aku akan meninggalkan Pena Tua Yu untuk membantumu Terima kasih Guru Woyun mengangguk Xiao Ye, ayo pergi Kian Bei Ye melirik Dong Fang Saus sekali lagi sebelum dia berbalik Dan mengikuti Guru Woyun keluar dari aolah dalam Saat mereka menghilang Ekspresi Dong Fang Saus tenggelam sedikit demi sedikit Pena Tua Yu, selidiki identitas pria itu untukku Tuan muda, kejutan melintas di matanya Apakah ada masalah dengan pria itu? Aku tidak bisa merasakan kekuatan spiritual apapun dari tubuhnya Dong Fang Saus mencibir Aku punya perasaan bahwa pria itu sangat kuat Dan bahkan ayahku tidak akan menjadi tandingannya Apa, Pena Tua Yu membelalakan matanya karena terkejut Bahkan tuannya bukan tandingannya Tuannya sudah menjadi raja bela diri Jika bahkan tuannya tidak bisa mengalahkannya Lalu seberapa kuat pria itu? Aku ingin tahu mengapa pria ini muncul di sisi Yuner Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun melukai darah dan daging Saudara perempuanku Apakah itu pria ini atau keluarga ku? Guru Wo Yun telah dipukuli sampai mati oleh Pak Tua Gu Dia tidak mengetahui hal ini sampai terlambat Jika tidak, dia tidak akan membiarkan anak saudara perempuannya hilang Aku tidak ingin membantu Yuner tumbuh Karena aku ingin melihat kekuatannya yang sebenarnya Tetapi itu tidak berarti bahwa aku akan membiarkan orang lain melakukan apa yang mereka inginkan Terutama semua yang terjadi di istana kekaisaran hari ini Keluarga Gu tidak bisa disentuh untuk saat ini Tapi kita bisa membuat masalah untuk mereka Pena Tua Yu Bantu aku mempersiapkan segalanya Aku akan mengunjungi keluarga Gu Di dalam halaman, suasananya sangat tenang Qian Bei Ye menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya yang tampan Dia praktis adalah binatang kecil yang telah diganggu Xiao Yun, dia barusan menyentuh kepalamu Bolehkah aku menyentuh kepalamu juga? Guru Wo Yun terkejut Apakah kepalamu terbentur? Qian Bei Ye bahkan lebih sedih Mengapa dia boleh menyentuhmu tapi aku tidak boleh? Xiao Ye, jika kamu terus membuat keributan, aku akan marah Guru Wo Yun sengaja menggelapkan ekspresinya Dan berkata dengan agak keras Karena kamu telah memilih untuk mengikutiku Kamu harus mendengarkanku Mengerti Mendengar ini Qian Bei Ye menunjukkan sedikit kegugupan saat dia dengan hati-hati berkata Aku tidak akan membuat keributan lagi Aku akan berperilaku sangat baik dan patuh Xiao Yun, tolong jangan marah padaku Tolong jangan mengusirku Melihat pria itu berhati-hati Hati Guru Wo Yun melunak Baiklah, aku tidak marah lagi Ayo pergi Xiao Yun, kamu orang yang baik Qian Bei Ye tersenyum Dan dengan senyum ini dia melampaui tingkat keindahan yang telah menyebabkan kejatuhan bangsa-bangsa Seolah-olah sekelilingnya dipenuhi dengan kembang api Dia sangat elegan Guru Wo Yun menatapnya dalam keadaan kesurupan Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang pria bisa setampan ini ketika dia tersenyum Siapapun akan berhenti bernapas saat melihat senyum itu Seolah-olah dia adalah warna yang paling indah di dunia Dan siapapun yang berdiri di sisinya hanya cocok untuk menjadi foilnya Tentu saja, dengan premis bahwa dia tetap diam Saat dia berbicara, fantasi semua orang akan hancur Xiao Yun, aku tidak ingin tidur sendirian Aku takut gelap Bolehkah aku tidur denganmu saja? Xiao Yun, mengapa tubuhmu berbeda denganku? Apa itu bengkak di dadamu? Bolehkah aku menyentuhnya? Jika Guru Wo Yun secara pribadi tidak merasakan segel di benak pria itu Dia pasti akan curiga bahwa dia berpura-pura mengambil keuntungan darinya Bagaimana ini dianggap sebagai rasa ingin tahu yang sederhana? Ini jelas dia menggodanya Guru Wo Yun harus menarik nafas dalam-dalam untuk menekan keinginan untuk mengusirnya Jika kamu tidak segera menutup mulutmu maka pergilah dari sini Pada saat ini di aula besar keluarga Gu, Pak Tua Gu sedang menyapu semua barang pecah belah dari meja ke lantai Wajahnya begitu mendung sehingga hujan akan turun Bahkan Gu Pan Pan yang biasanya disukai Berdiri di satu sisi dan tidak berani mengatakan sepatah katapun Guru Wo Yun Bagus Bagus sekali Pak Tua Gu mencibir Dia sebenarnya tidak berbakti Memang kematian dini orang tuanya yang menyebabkan kurangnya pengasuhan Jika tidak, bagaimana keluarga Gu dapat menghasilkan apel buruk yang mengecewakan Aku tahu sesuatu seperti ini akan terjadi Aku seharusnya tidak membiarkan Tianer menikahi seorang wanita dengan latar belakang yang tidak diketahui Kalau tidak, mereka tidak akan melahirkan bajingan seperti itu Putranya, Gu Tian, telah menjadi jenius top seluruh daratan Mengejutkan seluruh dunia dengan bakatnya Gu Tian telah menjadi raja bela diri pada usia dini Dan dia telah menggantungkan semua harapannya padanya Jika dia tidak mati, bagaimana keluarga Gu akan jatuh ke level ini Jika dia tidak mati, mungkin keluarga Gu sudah keluar dari negara Azure Dragon Dan akan bersaing dengan kekuatan seperti sekte pemurnian senjata Memang benar bahwa setiap pria yang luar biasa pasti memiliki wanita yang baik di belakangnya Dan bukan hanya seseorang yang akan menjadi beban Jika Tianer tidak menikahi wanita dengan latar belakang yang meragukan Maka dia pasti tidak akan mengalami nasib seperti itu Bahkan tanpa mayat untuk dikubur Dari kata-katanya jelas bahwa Pak Tua Gu tidak sedih atas kematian putranya Tetapi hanya meratapi bahwa keluarga Gu telah kehilangan bakat sebesar itu Namun dari awal hingga akhir Lelaki tua itu tidak mengetahui identitas sebenarnya dari ibu Guru Woyun Saat itu, ibunya telah menyembunyikan identitasnya untuk menikahi Gu Tian Karena keluarga Dong Fang telah menyelidiki seluk-beluk keluarga Gu Serta karakter lelaki tua itu Akibatnya, mereka mengancam tidak akan mengakui Dong Fang Yu Jika dia bersikeras menikahi Gu Tian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!